Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Ade di channel Mamamimi di China Nah teman-teman hari ini aku mau ajak kalian ke ladang lagi, kita mau cari bayam Jadi hari ini ceritanya aku masih teman-teman gak tau kenapa kepikiran sama bayam yang kemarin di ladang bayam liar ya Gak tau masih ada apa enggak, semoga masih ada Jadi hari ini kita mau cari bayam liar dan masak sedikit beberapa menu dari bayamnya Hari ini aku begini sama Mimi, so ikutin terus videonya Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, aktifkan notifikasinya Terima kasih banyak teman-teman Nah teman-teman aku sama Mimi sudah sampai, sekarang kita mau ambil ranha say Wadw, hari ini panas sekali Aku pilih tempatnya yang disini saja teman-teman Karena disini agak lapang ya Di belakang sini itu kebun rumput Dan yang sebelah sini kemarin sudah diambil atau dipotongi sama pertukaku Kita ke sebelah sini teman-teman Yang di sebelah sini sudah tinggi juga Tapi gak terlalu banyak, gak sebanyak yang kemarin Yuk kita langsung aja petik bayamnya teman-teman Mimi nunggu disini Aku ambil pertangkainya saja teman-teman Sampai rumah kita siangin Tuh lihat disini Ada yang berbunga teman-teman Jadi dia Walaupun yang di kebun mama sebelah sana Sudah dipotongin Sebelah sini itu Masih banyak sekali Kita ambil sedikit lagi Karena Emi sudah nunggu Emi masih nunggu disana teman-teman Nah teman-teman Ini adalah bayam yang kita ambil hari ini Tuh seperti ini Kita mau pulang teman-teman Sudah dapat banyak Sudah satu gantung asai Seperti ini Nanti kita mau bawa pulang Yuk karena hari sudah panas banget Emi juga nunggu Kita langsung pulang aja Langsung masak bayamnya Ikutin terus videonya ya Yuk Halo ayo kita naik Sunali kemana Oh iya Ayo Nah teman-teman Sekarang aku mau pisahkan Daun bayamnya Dari tangkanya seperti ini Jadi nanti yang Daun bayam yang besar Sama yang kecil Kita mau bikin Menu yang berbeda teman-teman Yang besar-besar daunnya Mau kita bikin kerupuk bayam Dan yang kecil-kecil Nanti kita bikin sup Karena yang kecil itu Biasanya dia lebih mudah Teman-teman Atau lebih lembut teksturnya Terima kasih Nah bayamnya sudah aku pisahkan Sekarang aku mau siapin Bahan-bahan yang lain Untuk bikin sup Bayam Tau telur Dan juga Tumis bayam Juga keripik bayamnya Teman-teman Kita siapin dulu Semua bahan-bahannya ya Seperti biasa Aku hari ini juga ditemenin Mimi Tuh lihat Jadi beberapa hari ini Dia itu mulai Senang teman-teman Excited sama kamera Jadi Kalau lihat kamera Dia mau masuk Tuh Ini dia sebenarnya Lagi liatin Atau nunjukin Mainannya Sama teman-teman Terus Dianya lagi Kayak excited Gitu teman-teman Sekarang Kita potong Tahu Jadi Kotak-kotak Panjang Seperti ini Dan Ini adalah bahan Untuk nanti Bikin Sup Tahu Telur Kampur bayamnya Teman-teman Seperti ini Lalu Aku mau iris juga Ini ada sedikit Beef Atau daging sapi ya Ini mau kita iris Tipis-tipis Kecil Kecil Untuk nanti Ditumis juga Kecil Sekarang kita mau bikin Adonan Tepung ya Untuk Goreng Keripik Bayam Aku pakai kunyit sama Bawang putih Ada sedikit putih telur Terus bumbu-bumbu Darem Menyedap Kaldu bubuk sedikit Terus sekarang kita mau tambahkan air Nah air yang kita didikan Sudah mendidih Teman-teman Sekarang aku mau rebus sedikit Bayam Ini bayamnya nanti kita mau tumis Nah teman-teman Sekarang aku mau goreng sedikit Disini ada Daun bayam Selamat menikmati Selamat menikmati mm selamat menikmati 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 bayam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari bayam selamat menikmati selamat menikmati